Wilayah perbatasan negara Indonesia menjadi salah satu fokus pengamanan Polda Kalbar, Jelang Idul Fitri 1438 Hijriah. Sebab perbatasan negara merupakan salah satu titik rawan yang kerap terjadi aksi kriminalitas, terutama kepada para tenaga kerja Indonesia yang mudik untuk merayakan lebaran di kampung halaman. Beberapa tahun terakhir, aksi kriminalitas yang menimpa para TKI yang melintas di perbatasan kerap terjadi. Aksi kriminalitas yang menimpa para TKI beragam, mulai dari perampokan, penipuan, hingga pembiusan. Untuk mengantisipasi aksi kriminalitas di perbatasan pada lebaran tahun ini, kepolisian daerah Kalimantan Barat akan memperketat pengamanan di perbatasan. Seperti perbatasan di Badaw, mungkin yang selama ini didukung Polsek, hanya mungkin 3 atau 4 intensitasnya akan kita tambah. Mungkin bisa 20, bisa 30. Ini untuk mengantisipasi ketika TKI yang akan pulang ke Indonesia. Nah biasanya kan TKI-TKI itu menjadi korban gendam, korban copet, kemudian korban pemaksaan. Nah ini menjadi skala prioritas kita, jangan sampai mereka akan berlebaran justru menjadi korban kejahatan. Polda Kalbar juga khusus menempatkan tim satuan reserse kriminal, baik langsung dari tingkat Polda hingga Polres jajaran yang berada di wilayah perbatasan. Jadi seminimal mungkin hal itu kita hindari dan tidak terjadi lagi terhadap kejahatan-kejahatan yang sering menimpa terhadap masyarakat kita yang bekerja di Malaysia. Yaitu dengan cara kami tempatkan secara tertutup dari jajaran reskrim, baik Polda sampai ke Pores-Pores bahkan ke Polsek di lokasi-lokasi yang rawan. Yang kemungkinan hal itu terjadi. Bagaimana masyarakat kita pulang dari bekerja di Malaysia, membawa uang, nah ini memancing orang-orang yang berperilaku kriminal. Punca Arus Mudik Idul Fitri 1438 Hijriyah di berbagai daerah termasuk Kalimantan Barat diprediksi akan berlangsung hari ini. Iksang Ginanjar, Kompas TV Pontianak